Al-Fatihah Al-Mursalinu ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'is'anin illa yamitin amma ba'du Bada para hadirin jama'a sholat zuhur Yang senantiasa dirahmati Allah SWT Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan Syukur kita kepada Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan rahmatnya Ni'matnya Baik berupa ni'matul amma Ni'mat yang sifatnya umum Berupa hidup Kesehatan Fisik Kekuatan Riski Dan seterusnya Terlebih lagi adalah ni'matul khasah Ni'mat yang khusus Itu ni'matul hidayah Ni'matul islam Ni'matul iman Dan ni'mat ketika kita senantiasa dibimbing Hati kita dicintakan kepada kebaikan Dan kepada cita-cita yang baik Tujuan yang baik Ini merupakan ni'matul khasah Kemudian yang berikutnya Disini saya menyampaikan Bukan berarti Termasuk orang yang paling tahu Yang paling ngerti Bukan Akan tetapi hanya melaksanakan tugas Untuk menyampaikan tausiyah dan nasihat Terutama teruntuk diri saya sendiri Dan kepada para ikhwas kalian Di kesempatan siang hari ini Saya akan menyampaikan Suatu judul Yaitu menunggu Cita-cita yang tertunda Yang saya nukil dari Tulisan Di Rumaisah.com Dan juga Saya nukil dari kitab Adda Wadawa Dan juga dari kitab Fikhu Al-Asma'il Khusna Setiap kita Pasti punya cita-cita Punya keinginan Punya impian Yang tinggi Sehingga ketika Kita punya cita-cita Kita berusaha Kita berusaha semaksimal mungkin Mengeluarkan tenaga Untuk mencapai cita-cita tersebut Akan tetapi Akan tetapi terkadang cita-cita kita terganjal Terhalangi Dengan suatu sebat Tolong yang diatas Uskutu Terkadang kita terganjal Baik dari faktor Dari internal Atau dalam Atau eksternal Sehingga terkadang kita merasakan Kegagalan sementara Tetapi belum tentu gagal berikutnya Disini akan saya sampaikan Sedikit kisah Yang semoga Memberikan Motivasi kepada kita Kisah seorang Nabi yang mulia Beserta istrinya Nabi Ibrahim AS Yang punya keinginan yang tinggi Ingin memiliki anak Akan tetapi lama Beliau tidak memiliki anak Belum mendapatkan riski Berubah anak Sampai umur tua Sampailah datang kepada Nabi Ibrahim AS Dan keluarganya Para malaikat Yang menyamar Sebagai manusia Bertamu kepada Beliau AS Sebagaimana Akhlak Nabi Ibrahim AS Dan ada beliau Yang sangat mulia Tidak perlu menawarkan Kau makan apa Mau minum apa Tidak perlu Tetapi beliau langsung Ke belakang Menemui istrinya Kemudian membawa Keluar Menyuguhkan Daging sapi Daging anak sapi Yang dipanggang Tetapi ketika disuguhkan Tamu-tamu tadi Tidak menjamah makanan Tidak mau memakannya Akhirnya Di dalam hati Nabi Ibrahim AS Merasa takut Akhirnya Nabi Ibrahim AS Merasa takut Akhirnya Tamu-tamu Tadi mengatakan Kamu jangan takut Kemudian Kemudian Tamu-tamu tadi Yang tidak lain adalah Para malaikat Memberikan kabar gembira Kepada Nabi Ibrahim AS Dan istrinya Akan datangnya Seorang anak Gula min alim Seorang anak yang alim Yang bernama Eshak Kemudian Yang di belakang Istrinya Mendengar Istrinya Kemudian Menghadap Sambil Memekekan Suara Dan menepuk Wajahnya Saking kehiranan Dan mengatakan Aku ini Wanuta tua Dan aku ini Mandul Tua Mandul Jadi keinginan Nabi Ibrahim AS Terharang dari Tiga pokok Yang pertama adalah Umur Nabi Ibrahim AS Yang sudah tua Di antara Ulama mengatakan Ketika Nabi Ibrahim AS Mendapatkan Anak Eshak Sudah berumur Seratus tahun Sementara Istrinya Saroh Umurnya Sembilan Puluh Tahun Kalau di Daerah Kita Umur Umur Lima Puluh Keatas Sudah dikatakan Manupus Mungkin Sudah Tidak Punya Anak Secara Logika Kita Tetapi Malaikat Mengatakan Demikianlah Ketika Sunnah Dan Allah Allah Yang Yang Maha Bijaksana Yang Punya Kehendak Punya Kebaikan Yang Semborna Punya Esan Yang Semborna Serta Dan Yang Maha Mengetahui Mengetahui Yang Dohir Yang Batin Perkara Yang Tidak Bisa Kita Lihat Perkara Yang Telah Berlalu Mampu Yang Akan Datang Yang Saat Yang Terjadi Allah Maha Tahu Sementara Manusia Tidak Tahu Kemudian Ketika Kita Memiliki Cita-cita Yang Tinggi Yang Belum Kesampean Maka Andalah Kita Tidak Putus Asa Dan Diantara Untuk Menenangkan Hati Kita Adalah Kita Harus Ingat Bahwa Apapun Yang Telah Terjadi Semua Itu adalah Takdirnya Allah Dalam Adi Surah Muslim Kala Rasulullah Sala Alih Was Katab Allah Makadir Kulli Sayin Atau Katab Allah Makadir Al-Khala'ik Qabla An Yakhluk Samawati Wal Ardu Bi Khamsina Al-Fasana Sesungguhnya Allah Telah Menulis Takdir Takdir Seluruh Makhluk Lima Puluh Ribu Tahun Sebelum Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Sebelum Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Takdir Takdir Seluruh Makhluk Telah Ditulis Ketika Diri Kita Mengalim Kegagalan Maka 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 Kita Ingat Itu Semua Adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jikalau Kita Betul Betul Mengatakdir Dengan Benar Maka Itu Merupakan Fondasi Seluruh Kebaikan Seperti Perkataan Al-Imam Ibnu Qoyim Dalam Kitab Al-Fawaid Artinya Asas Dari Seluruh Kebaikan Adalah Bahwa Engkau Tahu Bahwa Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Pasti Terjadi Dan Apapun Yang Tidak Dikehendaki Oleh Allah Pasti Tidak Terjadi Itu Asas Seluruh Kebaikan Dan Itu akan Mendatangkan Ketenangan Hati Seseorang Apapun Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Sudah Ditulis Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Seseorang Tidak Berbangga Diri Sombong Ketika Meraih Suatu Kesuksesan Demikian Pula Tidak Merasa Putus Asa Ketika Belum Tercapai Cita-citanya Kemudian Berikutnya Ayol Ikhwah Di Antara Perkara Yang Perlu Kita Ketahui Juga Adalah Kita Andaklah Senantiasa Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Berjanji Kepada Kau Muslimin Kepada Kita Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Dan Barang Siapa Yang Bertawakal Dengan Sebenar-benarnya Kepada Allah Allah Akan Mencukupinya Seperti Ayat Yang Sering Kita Baca Dalam Surat At-Tolak Ayat 2-3 Wa May Yattakillaha Yaja'allahu Makhrojan Wa Yerzukuhu Min Hay Sulayah Tasibu Wa May Yatawakal Allah Fahu Hasbuh Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Solusi Jalan Keluar Dari Kesulitan Yang Dihadapi Maka Ketika Kita Menghadapi Kesulitan Dekatkan Diri Kita Kepada Allah Tingkatkan Ketakwaan Kita Kepada Allah Kan Allah Berjanji Allah Akan Memberikan Solusi Dan Ketika Kita Bertawakal Kepada Allah Akan Mencukupi Diri Kita Dan Tentunya Tawakal Ini Tidak Cukup Angan Dan Cita-cita Tidak Cukup Angan Tetapi Mimpi Yang Logis Dengan Apabila Kita Menjalankan Sesuai Dengan Jalan Jalannya Maka Insyaallah Allah Pun Akan Memberikan Jalan Keluar Kemudian Di Dalam Sebuah Hadis Roh Imam Ahmad Dan Yang Lainnya Nabi Kita Juga Bersabda Kalau Kalau Seandainya Kalian Betul-betul Bertawakal Kepada Allah Sungguh Allah Akan Memberikan Rizki Kepada Kalian Seperti Allah Memberi Rizki Kepada Burung Bagaimana Tawakalnya Burung Dimana Sekolahnya Burung Dimana Kuliahnya Burung Burung Tidak Pernah Belajar Ilmu Ekonomi Burung Tidak Pernah Belajar Management Ya Tetapi Tawakalnya Burung Tawakal Yang Baik Sebagai Contoh Buat Manusia Bagaimana Tawakalnya Burung Tagdu Himason Mataruh Hubitonan Ketika Burung Itu Keluar Di Pagi Hari Dalam Kondisi Tembolok Kosong Atau Perutnya Kosong Kemudian Pulang Di Sore Hari Penuh Dengan Membawa Makanan Itulah Tawakalnya Burung Sehingga Seorang Muslim Ketika Bertawakal Kepada Allah Tentunya Juga Diirik Dengan Usaha Seorang Santri Punya Cita-cita Menghafalkan Al-Quran Tentunya Dengan Berusaha Sekuat Tenaga Penuh Dengan Kesemangatan Seorang Santri Pengen Berhasil Belajarnya Tidak Boleh Malas-malas Ketika Seorang Santri Bermalas-malasan Belajar Maka Ini Bukan Jalan Kesuksesan Orang Ingin Kaya Dia Tidak Mau Bekerja Maka Tidak Ada Rumus Orang Malas Jadi Kaya Tidak Ada Rumus Anak Malas Dia Akan Berhasil Makan Dahlah Kita Semuanya Termasuk Para Ikhwah Termasuk Para Guru Para Santri Memiliki Kesemangatan Dan Tentunya Didukung Dengan Keikhlasan Dalam Kita Mengajar Menyampakkan Ilmu Kepada Anak Didik Kita Semata Mata Dalam Rangka Mencari Wajahnya Allah Mencari Ridonya Allah Mencari Pahalanya Allah Kenapa Karena Keikhlasan Seorang Guru Mendukung Kesuksesan Berhasilnya Suatu Pendidikan Hilangkan Dari Niat-niat Yang Buruk Niat Dunia Tapi Kita Mengajari Ilmu Kepada Santri Kita Dalam Rangka Mencari Wajahnya Allah Kemudian Berikutnya Tidak Lupa Berdoa Ayol Ikhwah Rahimani Rahimakmullah Doa Ini senjata Seorang Mumin Senjatanya Para Rasul Adalah Doa Janganlah Kita Meremehkan Doa Di dalam Al-Quran Allah Memberikan Motivasi Kepada Kita Untuk Banyak Berdoa Berkatalah Rabb kalian Berdoa Kalian Kepadaku Nisaya Kalian Akan Kukabulkan Saya Mengabungkan Doa Doanya Orang Yang Berdoa Jama Yang Diremati Allah Tidak Tidak Ada Doa Yang Tidak Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Semua Doa Dikabulkan Dalam Sebuah Hadis Nabi kita Pernah Bersabda Mamin Muslim Yada Bidak Watin Laisa Fihah Ismun Wala Koti Atur Rahmin Tidaklah Seorang Muslim Berdoa Suatu Doa Yang Mana Di dalam Doa Itu Tidak Ada Unsur Dosa Dan Memutuskan Silat Rahmi Pasti Allah Akan Kabulkan Bagaimana Mengabulkannya Yang Pertama Adakalanya Doanya Dikabulkan Di dunia Kita Berdoa Dikabulkan Itulah Yang Rata-rata Diinginkan Oleh Kita Berdoa Dikabulkan Doa Dikabulkan Yang Kedua Adakalanya Doa Itu Disimpan Untuk Di akhirat Diganti Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Di akhirat Nanti Yang Ketiga Wa Ima An Yashrifa Anhu Minas Su'i Mislaha Adakalanya Doa Itu Diganti Oleh Allah Dengan Cara Orang Itu Dipalengkan Dari Keburukan Yang Semisal Setelah Mendengarkan Habis Ini Para Sohabat Berkata Kalau Begitu Saya Akan Memperbanyak Doa Sampai Nabi Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa Orang yang berdoa Tidak akan Rugi Jamaah yang dirahmati Allah SWT Karena Waktu Maka Insyaallah Pembahasan ini Akan kita lanjutkan Pertemuan akan Datang Semoga Sedikit Tausiah Dan Nasihat ini Bermanfaat Khususnya Untuk Dirisah Sendiri Dan Kepada Hadirin Sekalian Dan Semoga Allah SWT Memberikan Kepada Kita Bimbingan Taufiknya Dan Juga Menjadikan Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Berusaha Serta Banyak Berdoa Kepada Allah SWT Karena Orang Yang Banyak Berdoa Sesungguhnya Orang Yang Dicintai Oleh Allah SWT Sebagai Penutup Dalam Adis Rasulullah S.A.W. Pena bersabda Laisa Syai'un Akramu Alallahi Mina Doa Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Mulia Di Sisi Allah Dibandingkan Doa Oleh Karena Itu Nabi Kita Muhammad S.A.W. Senantiasa Dalam Waktu-waktunya Diisi Dengan Doa Termasuk Diantaran Dikir Pagi Petang Dikir Keluar Rumah Itu Juga Bagian Dari Doa Dan Itu Semua Ada Manfaat Yang Sangat Besar Ada Janji Janji Allah Ketika Kita Betul-betul Berdoa Termasuk Berdikir Pagi Dan Petang Akan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Gunanya Kita Berdikir Bismillah Ladi Laya Durum Asmi Syai'un Fil Ardi Wala Fis Bismillah Yang Menyebut Nama Allah Yang Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Bisa Memadaratkan Dengan Nama Allah Di Langit Dan Di Bung Suatu Makhluk Pun Kalau Kita Betul-betul Mengucapkan Dengan Khusuk Dengan Ilhah Dengan Butuh Maka Insya Allah Allah Akan Betul-betul Menjaganya Barang Siapa Yang Betul-betul Memohon Perlindungan Kepada Allah Allah Melindunginya Demikian Para Ikhwah Rahimani Warimakumullah Waakhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamuala Alain Nabi Muhammadin Waala Alihi Wassalamuala Alain Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Ala Ilaha Ilaha Antastagfirullah Assalamuala Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh